bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik mahasiswa kali ini saya ingin diskusi tentang sel darah merah atau kita kenal dengan eritrosit yaitu sel yang terdapat di dalam darah hewan di dalam tubuh hewan dan bersirkulasi di dalam pembuluh darah sebelum berbicara lebih lanjut tentang sel darah merah maka kita remind kembali kita ingat kembali apa saja komponen penyusun dari darah pada saat darah diambil dari tubuh hewan maka akan bisa kita bagi menjadi dua komponen yang pertama adalah komponen sel dan yang kedua adalah komponen plasma komponen sel tentu saja diisi oleh sel-sel darah disini ada tiga jenis sel darah yang mengisi komponen darah yang pertama adalah eritrosit pada manusia eritrosit itu berjumlah sekitar 5-6 juta per mikroliter darah manusia sementara nanti pada berbagai spesies hewan tentu saja jumlahnya bervariasi tetapi fungsinya sama yaitu sebagai sel yang berperan di dalam proses transportasi gas baik oksigen maupun CO2 yang kedua ada sel darah putih atau lekosid pada manusia ini berjumlah sekitar 5.000 sampai 10.000 sel per mikrolit darah apa peran dari lekosid peran dari lekosid ini berperan di dalam proses pertahanan tubuh yang membangun sistem pertahanan tubuh terhadap mikroorganisme atau zat-zat asing yang dapat mengganggu homeostatis tubuh hewan nah khusus untuk sel lekosid ini terdiri dari beberapa tipe atau beberapa jenis yaitu pertama adalah basofil, eosinofil, dan netrofil ini merupakan jenis yang granulosid sementara yang jenis agranulosid atau tidak bergranula pada sitoplasma itu adalah sel limfosid dan monosid yang tentu saja masing-masing memiliki fungsinya di dalam sistem membangun sistem imun tubuh pada hewan yang ketiga adalah keping-keping darah atau trombosid jumlahnya cukup banyak pada manusia yaitu sekitar 250 ribu sampai dengan 400 ribu per mikrolit darah fungsi utama dari platelets atau trombosid ini adalah di dalam proses pembekuan darah jadi pada saat endotel pembuluh kapiler darah mengalami perlukan oleh berbagai hal entah oleh peradangan atau oleh zat-zat yang bersih atau oleh adanya trombosis ataupun perlukaan robek maka peran dari platelet atau keping-keping darah ini sangat penting sekali di dalam proses pembekuan darah sehingga tidak banyak darah yang bisa keluar komponen yang kedua adalah plasma darah plasma darah plasma darah menempati komposisi sekitar 55% dari darah yang bersirkulasi di mana komponen utama dari plasma darah adalah air jadi air di sini fungsinya adalah sebagai pelarut pelarut dari apa? plasma dari berbagai komponen-komponen atau substansi yang bersedar dan bersirkulasi di dalam darah yang kedua adalah elektrolit atau ion sodium, potasium, kalsium, magnesium, chloride, and bicarbonate masing-masing ion ini memiliki peran penting di dalam menjaga tekanan osmotik dari darah yang bersirkulasi kemudian juga berperan di dalam buffering atau menjaga pH darah untuk tetap konstan dan yang ketiga adalah berperan di dalam meregulasi permeabilitas membran dari sel-sel yang bersirkulasi di dalam darah apakah itu sel darah merah atau lecosid atau trombosid ini sangat tergantung juga dari kandungan ion-ion yang ada di dalam plasma darah kemudian yang ketiga adalah plasma protein jadi protein-protein yang terlarut di dalam plasma ini seperti ada albumin, fibrinogen, dan antibody atau kita kenal sebagai imunoglobulin albumin ini fungsinya selain sebagai membantu keseimbangan osmotik menjaga fiskositas dari darah yang bersirkulasi juga berperan di dalam buffering dari pH darah sementara fibrinogen kita telah ketahui bersama bahwa fibrinogen berperan di dalam pembentukan benang-benang fibrin di dalam proses pembekuan darah dan yang terakhir imunoglobulin itu tentu saja berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh atau sistem imun dari tubuh hewan yang keempat yang terlarut di dalam plasma darah adalah tentu saja zat yang ditransportasikan oleh darah itu sendiri ada nutrien yang terdiri dari glukosa, hasil dari metabolisme ada glukosa, asam lemak bebas atau asam-asam lemak kemudian ada vitamin, beberapa vitamin ini juga terlarut di dalam darah yang kedua adalah hasil metabolisme berupa limbah metabolisme itu juga dilarutkan di dalam plasma darah yang ketiga ada gas gas yang berdistribusi dari sistem respirasi yaitu O2 dan dari sel menuju ke luar tubuh yaitu CO2 ini juga terlarut di dalam plasma darah sebelum diikat oleh sel darah merah dan yang keempat adalah hormon hormon setelah kita ketahui bersama merupakan produk yang disekresikan dari kelenjar endokrin dan berfungsi sebagai regulator bedanya dengan sistem syaraf hormon ini harus ditransportasikan melalui sistem sirkulasi darah untuk menuju sel target baik, sekarang kita akan membahas tentang eritrosit pada gambar samping ini diperlihatkan adalah bentuk dan struktur dari eritrosit pada manusia dimana kandungan di dalam sel darah merah manusia itu sekitar 70% plus minus pada berbagai jenis spesies hewan yang tergantung nanti kita akan bahas di belakang kemudian mengandung hemoglobin atau zat pewarna darah atau protein darah sel darah maksudnya 25% serta mengandung protein lipid dan kolesterol kurang lebihnya 5% tentu saja protein lipid dan kolesterol ini merupakan komponen yang membentuk struktur sel darah merah itu sendiri seperti membran sel, membran inti, dan berbagai membran dari organel-organel sel yang dimiliki oleh sel darah merah untuk manusia bentuknya bikonka pada beberapa hewan nanti akan berbeda kemudian seperti cakram dengan sitoplasma yang terdapat di dalam membran sel yang sangat elastis dan bersifat semi-permeable pada manusia sel darah merah dewasa itu tidak memiliki inti nanti pada beberapa jenis hewan memiliki inti yang tentu saja memiliki fungsi sebagai bentuk adaptasi fisiologi dari tubuh hewan tersebut warna eritrosit pada berbagai hewan itu berbeda-beda tidak selalu merah sama dengan manusia yang pertama warna merah dimiliki oleh manusia dan beberapa hewan vertebrata warna merah pada eritrosit manusia dan beberapa hewan vertebrata ini akibat dari gugus hem yang terdapat di dalam eritrosit di dalam hemoglobin yang mengikat Fe jumlah atau warna ini sangat tergantung dari kadar atau kondisi hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah kejenuhan hemoglobin mengikat oksigen atau jumlah oksigen yang terikat di dalam hemoglobin ini menentukan kualitas atau intensitas warna merah pada eritrosit manusia atau vertebrata semakin banyak atau semakin jenduh hemoglobin mengikat oksigen maka warna yang dihasilkan dari sel darah merah itu adalah merah terang tetapi ketika hemoglobin melepaskan oksigen ke dalam sel maka hemoglobin akan berwarna cenderung kebiruan atau berwarna merah relatif gelap ini terdapat pada pembuluh darah vena nah ini kita bisa ukur kualitas pengikatan kadar atau kejenuhan kadar oksigen yang diikat oleh hemoglobin dari pembuluh warna dari pembuluh darah pada manusia eritrosit itu menyimpan sekitar 2,5 gram zat besi kurang lebih ini merupakan mewakili sekitar 60-65% kandungan zat besi yang terdapat di dalam tubuh manusia artinya sel darah berperan penting di dalam atau membutuhkan zat besi di dalam menjalankan fungsinya sebagai transportasi gas tetapi tidak semua hewan memiliki warna merah ada hewan yang memiliki warna eritrositnya kuning nah pada hewan yang berwarna kuning dalam hal ini adalah kumbang dan teripang laut ini diakibatkan oleh logam yang terlarut di dalam sel darah merah atau eritrositnya yang mengandung logam yang bernama vanadium yang terkandung di dalam protein yang kita sebut sebagai vanabine nah vanabine inilah yang bertanggung jawab memberikan warna kuning pada eritrosit kumbang dan teripang lalu ada beberapa hewan yang juga memiliki eritrosit tidak berwarna merah yaitu hijau nah untuk hewan-hewan yang memiliki eritrosit berwarna hijau ini sejenis kadal dan cacing ya ada beberapa hewan yang memiliki eritrosit berwarna hijau seperti lintah, kemudian ulat tembakau ya tobacco worm ya ulat pada pohon tembakau kemudian ada juga kadal ya kadal juga darahnya berwarna hijau nah warna hijau ini didapatkan dari adanya pigment pigment yang kita sebut sebagai Billy Ferdin dan juga kandungan protein darah yang kita sebut sebagai chloroquine dimana warna hijau ini akibat dari proses oksigenasi dari sel pada saat sel darah merah mengikat oksigen kemudian ada juga beberapa hewan yang memiliki warna darah kebiruan atau biru diantaranya ada kalajengking, laba-laba, kepiting, udang kepiting ini juga berwarna biru diakibatkan karena di dalam darahnya ini mengandung hemosianin atau sejenis protein dimana di dalam protein tersebut mengandung ion tembaga yang berfungsi untuk mengikat atom oksigen sehingga oksigen bisa didistribusikan ke dalam tubuh hewan fungsinya sama dengan hem yang mengikat oksigen pada manusia dan beberapa vertebrata jadi kadar hemosianin yang cukup tinggi di dalam darah itu membawa ion tembaga yang sangat tinggi maka menjadikan darahnya berwarna biru lalu kemudian yang kelima ada hewan yang memiliki darah berwarna ungu cantik sekali ini ya contohnya adalah cacing kacang atau kita sebut dengan peanut worm atau beberapa kerang brachiofoda ini memiliki darah yang berwarna ungu warna ungu ini disebabkan oleh kandungan protein yang kita kenal sebagai hemeritrin di mana proteinnya sama berperan dengan hemoglobin berperan di dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh dari hewan nah selain dari sebagai oksigen carrier protein hemeritrin ini juga bertugas membantu cacing dalam hal ini pada saat dia mengalami putus pada segmen tubuhnya jadi kan cacing bisa putus nih tubuhnya nah dia akan membantu tubuh cacing untuk mampu berregenerasi sehingga bisa memanjangkan lagi atau memanjangkan lagi segmen-segmen tubuhnya juga beberapa penelitian melaporkan hemeritrin ini juga membantu hewan-hewan laut yang memiliki darah berwarna ungu ini melawan infeksi dari berbagai agen infeksius pada hewan tersebut nah ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi ada beberapa protein carrier atau beberapa protein yang menyebabkan eritrosit bisa berwarna berbeda-beda pada berbagai hewan ada hemoglobin untuk berwarna merah kemudian ada hemeritrin yang berwarna ungu tadi kemudian ada yang bening ya transparan atau cenderung kuningan kemudian ada hemosianin dan ada kloroklorin yang berwarna kehijauan lalu bagaimana dengan struktur eritrosit pada hewan kalau pada manusia tadi sudah dijelaskan berbentuk biconcalf kemudian tanpa adanya nukleus sehingga jumlah Hb atau protein hemoglobin di dalam sel darah manusia dan hewan tersebut yang berat yang tidak memiliki inti itu relatif lebih banyak dibandingkan hewan yang memiliki inti pada eritrositnya sehingga apa akibatnya dampaknya adalah jumlah oksigen yang dapat diikat atau dibawa oleh sel darah merah manusia yang berwarna merah ya ini atau yang tidak memiliki inti ini relatif lebih banyaknya sehingga efisiensi pembawaan gas atau efisiensi pembawaan oksigen di dalam hemoglobin itu menjadi lebih efektif pada hewan-hewan yang tidak berinti eritrositnya nah sementara pada unggas bangsa burung eritrositnya berinti bentuknya pun berbeda pada manusia bisa kita lihat disini beberapa bentuk dari eritrosit katak pada ikan kemudian juga pada kura-kura dan pada burung semua memiliki inti apa fungsinya? inti akan mengambil fungsi mengatur sel darah sehingga fungsi sel itu bertahan lebih lama kemudian juga sekret dari hasil metabolisme protein dari inti itu juga membuat sel darah memiliki umur yang relatif lebih lama tetapi dampaknya adalah jumlah dari hemoglobinnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan eritrosit yang tidak memiliki inti nah ini kemudian ada beberapa ukuran dari beberapa jenis hewan kita bisa lihat bahwa untuk manusia itu relatif kecil hanya 7,7 mikron sementara pada bangsa burung itu bentuknya memang oval dan berukuran 12,6 mikron pada ikan relatif lebih besar lagi 13,6 kemudian pada katak 23 pada kura-kura sekitar 20 mikron jadi besar sekali semakin besar ukuran maka jumlah sitoplasma nya itu akan relatif lebih banyak pada hewan yang memiliki inti pada eritrosit sehingga fungsi pembawa oksigennya akan lebih efektif pada hewan-hewan tersebut nah seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa oksigen berperan sebagai mengangkut oksigen mono sel eritrosit berperan mengangkut oksigen yang diikat pada hemoglobin nah pada laki-laki dewasa manusia itu berjumlah sekitar 5 juta sel dan pada perempuan sekitar 4 juta bagaimana dengan hewan tentu saja berbeda tergantung pada kebutuhan dan tempat hidup hewan itu sendiri karena kita tahu bahwa kondisi suhu lingkungan pada hewan dan kategori dari hewan itu juga akan mempengaruhi jumlah sel darah yang bersirkulasi disini saya sampaikan beberapa hewan hewan dari kelas ikan misalnya pada ikan kemudian pada katak yang tadi sudah saya sampaikan kemudian reptil sama-sama memiliki hemoglobin dengan manusia tetapi nilai atau kadar hemoglobin, hematokrit, ataupun eritrositnya lebih tinggi itu dibandingkan dengan bangsa aves dan mamalia kalau tadi saya sampaikan bahwa pada manusia sekitar 5 juta sel sementara pada beberapa laporan penelitian pada jurnal ilmiah itu melaporkan bahwa jumlah untuk eritrosit pada beberapa hewan itu lebih tinggi dibandingkan pada manusia begitu juga dengan leikositnya ini bisa kita lihat di dalam tabel nilai PCV kemudian hemoglobinnya tertinggi itu pada babi kemudian pada domba 8-16 dan pada beberapa roden juga disini 10-15% kemudian limfositnya disini kita lihat yang paling tinggi adalah pada babi sekitar 40-60% pada domba 40-70% dan yang terendah adalah pada hewan rodensia bisa Anda lihat pada slide nah bagaimana proses pembentukan sel darah merah proses pembentukan sel darah merah atau eritrosit ini terjadi pada hewan yang dewasa terjadi pada sum-sum tulang apa yang dibutuhkan untuk membentuk proses atau membuat sel darah merah yang pertama adalah biliferdin yang kedua protein transferrin yang mengikat FA lalu yang ketiga adalah protein globin bagaimana prosesnya? kita bisa lihat dalam gambar skema disini proses yang pertama ini terjadi di dalam sum-sum tulang dimana sel puncah stem cell dalam hal ini dia akan mengalami diferensiasi menjadi eritoblast lalu eritoblast akan mengalami proses diferensiasi perubahan dari warna inti dan sitoplasma kemudian sampai terjadi perubahan struktur membentuk reticulocyte lalu reticulocyte akan dirilis ke dalam sirkulasi darah jadi reticulocyte akan dirilis ke dalam sirkulasi darah dan dalam waktu hitungan hari atau jam itu akan matang dan menjadi eritrosit dan bersirkulasi untuk menjalankan fungsinya membawa oksigen dan CO2 nah pada manusia ini umur dari sel darah merah pada saat dia matur dan menjalankan fungsinya sebagai pembawa oksigen itu berkisar sekitar 120 hari nah setelah 120 hari apa yang terjadi? maka sel darah akan menjadi tua tua kemudian juga membran selnya akan pecah dan akan dikenal oleh sel-sel imun itu sebagai benda yang harus dieliminasi maka terjadilah proses phagocytik ini dilakukan oleh makrofah di dalam sel darah makrofah di dalam sum-sum tulang juga terdapat di hati dan juga pada limpa terjadilah proses phagolisosom di mana makrofah akan menelan memphagocyt kemudian mencermanya di dalam lisosom sel di dalam lisosom makrofah dan sisanya akan dipecah struktur proteinnya di mana hemoglobin akan dipecah di breakdown menjadi beberapa asam amino dan ini asam amino bisa kemudian dimanfaatkan lagi oleh tubuh atau di recycle istilahnya begitu ya nah pecahannya selain dari menjadi asam amino juga ada pecahan-pecahan ion apa jad besi karena kan tadi hemenya mengikat jad besi jad besi akan dirilis ya beberapa grup heme juga akan dipecah nah heme ini akan diubah menjadi diliverdin kembali lalu akan masuk ke dalam hati dirubah menjadi bilirubin begitu juga jad besi ya ini akan terikat oleh protein transferin yang ada di dalam darah lalu dirubah menjadi vermitin dan akan diolah lagi di dalam hati gitu ya sehingga apa sehingga nanti hati beberapa grup heme yang tidak digunakan itu akan di recycle atau didaur ulang di dalam sel hati ya kemudian juga vermitin yang tadi dibentuk dari jad besi dan transferin ini juga akan di recycle di dalam hati ataupun kalau belum dibutuhkan dia akan disimpan jadi tempat penyimpanannya adalah di hati dan akan dikeluarkan pada saat tubuh membutuhkan proses pembentukan sel darah merah kembali gitu ya nah ini yang sudah saya sampaikan tadi ya proses perubahan dari sel puncah ya atau pro erythroblast atau stem cell menjadi erythroblast ya pada hari pertama hari kedua berubah menjadi basophilic erythroblast lalu hari ketiga terjadi polikromatik dimana terjadi proses apa kandungan perubahan pH pada sitoplasma sel erythroblastnya lalu akan menjadi normoblast ya dari normoblast dia akan mengeluarkan pecah ya menukleasi enukleasi atau pengeluaran inti sel ya kemudian akan menjadi retikulocyte nah beberapa pecahan dari inti sel kadang bisa masih bisa dilihat di dalam sitoplasma retikulocyte ya nah pada hari kelima prosesnya ini retikulocyte akan dirilis ke dalam sirkulasi darah dan akan menjadi sel darah merah yang mecer atau dewasa dan berfungsi ya sesuai dengan perannya di dalam tubuh hewan nah normalnya ini jumlah retikulocyte yang beredar di dalam plasma sekitar 1% ketika kurang berarti nanti bisa akan mengindikasikan beberapa gangguan di dalam proses erythropoiesis atau misalnya juga berlebihan maka itu juga mengindikasikan adanya gangguan atau overaktifitas dalam pembentukan erythropoiesis baik bagaimana proses maturasi RBC ya atau red blood cell atau erythrocyte ini dipengaruhi oleh beberapa komponen pertama adalah hormon EPO ya erythropoietin dimana pada saat terjadi hipoksia ya hipoksia maka hormon EPO ini akan dirilis ya oleh ginjal dan akan mengikat reseptor dari reseptornya ada di proeritrosit di dalam sum-sum tulang ya kemudian apalagi yang mempengaruhi adanya transferin ya transferin akan dirilis oleh sel hati kemudian beserta dengan FE yang bersumber dari makanan ya diambil dari sel epitel usus yang bersumber dari lumen usus akibat dari yang berasal dari makanan ya itu diambil FE kemudian berikatan dengan transferin maka dia juga akan mengikat erythroblast ya ada reseptornya di dalam sel proeritrosit di dalam sum-sum tulang atau juga ada makrofah ya makrofah di hati juga akan menghasilkan FE FE ini yang kemudian akan berikatan dengan transferin nah pada saat reseptor diikat ya reseptor dari proeritrosit atau proeritroblast ini diikat oleh IPO ataupun transferin tadi maka akan menginduksi proses diferensiasi dari proeritrosit menjadi eritrosit seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya sampai kemudian selama 7 hari dia akan dirilis ke dalam sirkulasi darah dan 120 hari dia berfungsi sebagai carrier dari oksigen nah bagaimana dengan tekanan osmosis dari sitoplasma sel darah tentu saja ini juga berpengaruh terhadap fungsi dari sel eritrosit itu sendiri jadi normalnya eritrosit akan menjalankan fungsi dengan sangat baik jika dalam keadaan isotonis dimana jumlah H2O yang masuk atau air yang masuk ke dalam plasma eritrosit sitoplasma eritrosit itu sama dengan jumlah H2O yang dirilis dari sitoplasma eritrosit ke luar sel tetapi jika jumlah eritrosit maaf jumlah H2O air yang di dalam plasma darah masuk sangat banyak ke dalam sitoplasma eritrosit maka kondisinya kita sebut sebagai hipotonik ini akan meningkatkan tekanan osmosis di dalam sel eritrosit bahkan eritrosit bisa cah lisis sementara sebaliknya jika konsentrasi plasma sangat rendah katakan kekurangan cairan osmoregulasi tekanan osmosis itu plasma darah sangat rendah sehingga mengharuskan H2O keluar dari sel darah merah sehingga sel darah akan mengalami krenasi tersebut seperti keriput karena cairannya keluar karena darah yang harus tetap keseimbangan osmosis darah sehingga sel-sel darah akan mengeluarkan H2O akibatnya sel darah mengalami krenasi atau penciuta bagaimana dengan fungsi jelas akan mengganggu fungsi transportasi oksigen dan CO2 berbicara tentang fungsi dari sel darah merah atau eritrosit tadi sudah dijelaskan sebagai carrier dari oksigen ada beberapa jenis protein pada eritrosit hewan yang sudah saya jelaskan dan ini bertanggung jawab pada warna dari eritrosit hewan yang pertama ada hemoglobin ini pada manusia kemudian ada myoglobin ini juga masih pada manusia dan beberapa hewan laut fungsinya sebagai penyimpan cadangan oksigen kemudian ada hemeritrin HE ini pada inverter berat laut dan ada hemosianin untuk HB jelas sebagai fungsinya sebagai oksigen carrier terdapat di dalam sel darah merah sitoplasma terdiri strukturnya adalah struktur 4 polipeptida rantai polipeptid tetramer memiliki berat molekul 5400 dalton dan juga memiliki efek borefek borefek itu adalah kurva disosiasi dimana saturasi dari ikatan HbO2 ini sangat berpengaruh dan dipengaruhi oleh banyak faktor kita ingat lagi proses penjelasan saya di dalam sistem respirasi kemudian proses pengikatan terhadap O2 oleh HB ini membentuk kurva sigmoidal nah sementara pada myoglobin fungsi utamanya bukan sebagai carrier tetapi sebagai penyimpan oksigen cadangan oksigen pada manusia terdapat di otot dan di dalam sum-sum tulang pada beberapa hewan laut juga memiliki myoglobin kandungan myoglobin yang cukup tinggi sehingga membuat hewan tersebut dapat bertahan hidup di dalam lingkungan oksigen yang sedikit sekali ini merupakan rantai single rantai tunggal polipeptida monomer berat molekulnya tentu saja lebih rendah dibandingkan dengan hemoglobin yaitu 1600 tidak menunjukkan adanya borefek dan kurvanya berbentuk hiperbola lalu yang ketiga adalah hemosianin untuk hemosianin ini untuk lingkungan yang cukup dingin dan kandungan oksigennya sangat rendah contohnya adalah hewan dasar laut sangat tinggi mengandung chopper yang terikat pada protein hemosianin tujuannya adalah pengikatan dengan oksigen tidak terjadi sepanjang waktu biasanya dalam bentuk bebas di dalam darah ini beberapa karakteristik dari protein pembawa oksigen hemoglobin hemeritrin dan hemosianin kita bisa lihat pada struktur hemoglobin dimana ion yang atau zat logam yang terikat pada hemoglobin adalah ion Fe begitu juga dengan hemeritrin sementara pada hemosianin ini terikatnya adalah ion chopper kemudian perbandingan antara ion dengan oksigen yang diikat untuk hemoglobin 1 banding 1 hemeritrin 2 banding 1 dan hemosianin itu 2 chopper berbanding 1 molekul oksigen nah akibat adanya ikatan ini maka warna yang terbentuk pada hemoglobin pada hemoglobin itu merah pada hemoritrin itu violet sampai pink kemudian hemosianin menghasilkan warna eritrosit biru ini bisa anda baca pada slide ini strukturnya dari hemoglobin dan hemeritrin serta hemosianin lalu bagaimana dengan homeostatis dari eritropoiasis tadi sudah dijelaskan bagaimana proses pembentukan eritropoiasis akibat adanya ikatan antara beberapa senyawa kimia pada reseptor eritoblas nah beberapa hal yang berpengaruh di dalam proses eritropoietin atau eritropoiasis adalah pertama pada saat kadar ion di dalam darah rendah yaitu ion fe kemudian pada saat tubuh hewan kekurangan vitamin b12 kemudian kekurangan asam folat kekurangan ipo atau terjadi aplasia atau gangguan dari susun tulang maka ini akan berdampak pada proses eritropoiasis karena struktur tadi seperti vitamin b12 asam folat dan zat besi serta hormon ipo ini berperan di dalam induksi atau menjadi promotor terjadinya proses eritropoiasis apa dampaknya ketika terjadi defisit eritrosis jelas anemia kondisinya misalnya hemolysis kekurangan sel darah merah akibat proses kalau disini yang sebelah kiri adalah faktor faktor yang mengakibatkan gangguan di dalam proses pembentukan sel darah kemudian darah sehingga mengakibatkan sel darah yang bersirkulasi menjadi sedikit ada juga faktor hemolysis pecahnya sel darah merah yang ada di dalam pembulu darah atau misalnya kehilangan darah atau blood loss akibat misalnya ruptur dari endotel darah perlukaan atau akibat dari aktivitas hipersplenisme jadi gangguan pada fungsi limpa ini juga bisa mengakibatkan kekurangan eritrosit yang bersirkulasi di dalam darah apa akibatnya anemia nah ya jadi anemia ini disebabkan karena banyak faktor yang paling mudah adalah hemoragi atau perdarahan jelas kejadian perdarahan baik sedikit ataupun banyak baik eksternal ataupun internal itu akan mengakibatkan keluarnya sel darah dari pembulu darah bisa juga diakibatkan intravascular hemolysis atau penyakit-penyakit autoimun atau gangguan pada membran yang berperan di dalam fungsi metabolik katakan gangguan usus dan yang lain-lain sehingga FE tidak masuk ke dalam sirkulasi darah dengan cukup baik melainkan dibuang melalui saluran dikesti kemudian adanya masalah pada pematangan pematangan dari sel darah merah itu sendiri misalnya beberapa penyakit yang disebabkan oleh gangguan pematangan sel darah merah itu adalah thalassemia atau gangguan dari defisiensi FE atau misalnya kekurangan asam folat dan vitamin B12 nah yang yang kemudian yang bisa juga menyebabkan terjadinya anemia adalah terjadi hipoproliferasi dari eritroblast menjadi eritrosit akibat dari apa akibat dari adanya kerusakan pada sum-sum tulang ya atau misalnya stimulannya yang tidak bekerja contohnya pada kasus penyakit gagal ginjal ya akibat gagal ginjal maka jumlah ipo yang bisa disekret oleh ginjal rendah akibatnya apa ipo tidak banyak atau tidak cukup mengikat pada reseptor ipo yang ada di dalam proeritoblast tadi gitu ya jadi disini saya gambarkan beberapa kausa yang bisa mengakibatkan kondisi anemia jumlah sel darah merah tidak atau di bawah normal baik saya rasa cukup sekian pemaparan saya tentang sel darah merah ya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati